Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam kebajikan dan salam sustra untuk kita selanjutnya Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok ke-8 akan memaparkan materi yang tahu itu bunda guna mempunyai tugas kelompok ulangan akhir semester mata kuliah ke-8 sebelum kami memaparkan materi izinkan kami dari kelompok ke-8 memperkenalkan diri dimulai dari saya, Candra Ardianandu Satria Bramberdok dengan tim terakhir 0073 dan saya, Satria Kalabdusitama dengan tim akhir 127 saya, Juta Rasari dengan tim akhir 0073 dan saya, Riva Nabila dengan tim akhir 091 Baik, selanjutnya untuk pemamparan mati pertama akan disampaikan oleh Saudari Sipana Baiklah, terima kasih kepada Saudari Chandra atas kesempatannya Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum benda Pengertian hukum benda menurut pasal 499 kahwa perdata adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dihaki atau menjadi objek hak milik Sedangkan pengertian menurut Zakian Rich adalah hukum benda adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan benda Peraturan yang mengatur tentang hukum benda terdapat pada Kauha Perdata pada pasal 499 sampai 1232 Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam benda Macam-macam benda yang pertama mengikuti Satu, ada benda berwujud dan tak berwujud Yang kedua, ada benda bergerak dan tak bergerak Yang ketiga, ada benda yang dapat dibagi dan tak dapat dibagi Yang keempat, ada benda yang dapat diganti dan yang tak dapat diganti Yang kelima, ada benda yang dapat dipergandakan dan yang tak dapat dipergandakan Menurut pasal 503 KUHP Perdata Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat dan dirasa oleh Bansa Indra Sedangkan benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat dilihat dan dirasa oleh Bansa Indra namun dapat dirasakan mempaatnya Baik, batari selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Candra Baik, terima kasih Saudari Zewita Selanjutnya, saya akan membaharkan latihan tentang asas-asas hukum benda Yang pertama, ada asas hukum memaksa atau The Wing Garage yaitu bahwa orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan yang sudah diatur dalam undang-undang Yang kedua, ada asas dapat dipindahkan tangankan yaitu semua hak kebendaan dapat dipindahkan tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami Yang ketiga, ada asas individualitas yaitu objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual yang merupakan kesatuan Yang keempat, ada asas totalitas yaitu hak kebendaan selalu terletak di atas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan terdapat dalam pasal 500, 588, 606 KUHP Perdata Yang kelima, ada asas tidak dapat dipisahkan yaitu orang yang berhak tidak boleh memindahkan tangankan sebagian dari kekuasaan yang termasuk suatu hak kebendaan yang apa adanya Yang keenam, ada asas prioritas yaitu semua hak kebendaan yang memberi kekuasaan yang sejenis dengan kekuasaan atas hak milik atau eigendom sekalipun wasnya berbeda-beda Lalu yang ketujuh, ada asas percampuran yaitu apabila hak yang membebani yang dibebani itu berkumpul dalam satu tangan maka hak yang membebani itu lenyap terdapat dalam pasal 706, 718, 724, 736, dan 807 KUHP Perdata Yang kedelapan, ada pengaturan berbeda terhadap benda bergerak dan tidak bergerak terhadap benda bergerak dan tidak bergerak terdapat perbedaan pengaturan dalam hal terjadi peristiwa hukum penyerahan, pembenahan, bezit, dan vergering Lalu yang kesebilan, ada asas publisitas yaitu hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum Yang kesepuluh, ada asas manusia kejanjian hak yang melengkap atas benda yang berpindah apabila bendanya itu diserahkan kepada yang memperoleh hak kebendaan itu Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudara Satria Karel Terima kasih untuk Saudara Chandra untuk kesempatan yang telah diberikan Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak kebendaan Hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda di nama hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga Jaya Esmeliala 2015 Menurut sebekti, suatu hak kebendaan atau Zekli Freh ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda Kekuasaan nama dapat dipertahankan terhadap setiap orang sebekti 1979-52 Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu satu hak menikmati seperti hak milik bezit hak memungut atau pakai hasil hak pakai dan mendiami Yang kedua hak memberi jaminan seperti gadai fidusia hak tanggungan hipotek dan sistem resi gudang Ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan telah lama membagi segala hak-hak manusia atas hak-hak kebendaan dan hak-hak perorangan Untuk selanjutnya saya akan menyerahkan sub-materi kepada Saudari Siva Namila waktu dan tempat dipersilakan Baiklah, terima kasih kepada Saudari Cheryl saya akan menjelaskan kembali ciri yang dapat dibedakan dengan hak perorangan dan hak kebendaan Yang pertama hak kebendaan adalah obsesut artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang sedangkan hak perorangan bersita relatif artinya hak ini dipertahankan terhadap dihak tertentu sedangkan kedua hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas sedangkan hak perorangan memiliki waktu yang terbatas Yang ketiga hak kebendaan mempunyai droid deswits artinya mengikuti kebendanya dimanapun benda itu berada dalam hak beberapa hak di suatu hak kebendaan maka kekuatan hak itu ditentukan berdasarkan urutan terjadinya sedangkan pada hak perorangan mana yang lebih dulu terjadi tidak dipersoalkan karena sama saja kekuatannya atau asas kesamaan atau asas paripasus atau asas pariparisitas kreditium keempat hak kebendaan memberikan memenang yang sangat luas kepada pemiliknya hak ini dapat dijual dijaminkan disewakan dan dapat dipergunakan sendiri sedangkan hak perorangan dapat menikmati apa saja yang menjadi haknya hak ini hanya dapat dialihkan dengan persetujuan pemilik Mariam Daurus Bazuman 1903-30 baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan materi berikutnya yaitu tentang hak kebendaan menurut undang-undang pokok agraria yang pertama ada hak milik terdapat pada pasal 20 ayat 1 yaitu hak turun-temurun yang bisa dimiliki seseorang atas tanah dengan mengingat semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial yang kedua ada hak guna usaha terdapat pada pasal 28 ayat 1 yaitu untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam waktu paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan yang ketiga ada hak guna bangunan terdapat pada pasal 35 ayat 1 yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun yang keempat ada hak pakai terdapat pada pasal 41 ayat 1 yaitu hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang kelima ada hak sewa terdapat pada pasal 44 ayat 1 yaitu menyatakan bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang tersebut sebagai sewa yang keenam ada hak membuka hutan dan memungut hasil hutan terdapat pada pasal 46 yaitu menyatakan bahwa hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah yang ketujuh ada hak guna air pemeliharaan dan penangkapan ikan terdapat pada pasal 47 ayat 1 yaitu hak guna air dan hak memelihara dan penangkapan ikan adalah mengenai air yang tidak berada di atas tanah miliknya sendiri jika mengenai air yang berada di atas tanah miliknya sendiri maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi daripada hak milik atas tanah yang kedelapan ada hak guna ruang akasa terdapat pada pasal 48 ayat 1 yaitu hak guna ruang akasa diadakan mengingat kemajuan teknik dewasa ini dan kemungkinan-kemungkinannya di kemudian hari yang kesembilan ada hak tanah untuk keperluan suci dan sosial terdapat pada pasal 49 ayat 1 yaitu bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya dalam hukum agradia yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Candran baik, terima kasih kepada Saudari Juwita selanjutnya saya akan menerangkan materi tentang cara memperoleh dan memperolehkan hak kebedaan jadi yang pertama peroleh hak kebedaan ada beberapa cara untuk memperoleh hak kebedaan seperti yang pertama melalui pengakuan yang kedua melalui penemuan yang ketiga melalui penyarahan yang keempat dengan daluarsa yang kelima dengan penciptaan yang keenam dengan cara ikutan atau turunan yang kedua yaitu hapusnya hak kebedaan hak kebedaan dapat hapus atau lenyap karena hal-hal berikut yang pertama mendelenyap atau musnah yang kedua karena dipindahkan tangankan yang ketiga karena perpaksaan hak yang keempat karena keadaan luarsa yang kelima karena pencabutan hak terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!